Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update baru dari IGX Channel. Ke Pak Imam, Pak Imam bagaimana Anda melihat kompleksitas tunjuk permasalahan-permasalahan tadi? Apa yang perlu diperbaikilah secara point of view dari masyarakat ekonomi syariah? Baik, dalam hal ini ekonomi syariah memandang bahwa paling tidak ada 4 hal yang harus diselesaikan dalam konteks tadi ya, membuat kompleksitas ini menjadi lebih teratur dan tertata secara sistematis. Pertama adalah presensi atau kehadiran. Jadi kehadiran ekonomi syariah di setiap aktivitas masyarakat itu harus segera dirasakan. Kemudian yang kedua adalah edukasi. Edukasi berarti kita masuk ke dalam sistem pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Yang ketiga tadi sudah disebutkan adalah diferensiasi dan uniqueness, serta terakhir adalah benefit. Kalau kita lihat 4 hal ini, maka ini bisa didukung dengan digitalisasi sebagai game changer daripada ekonomi syariah. Kemudian juga dalam konteks ini, masyarakat ekonomi syariah sudah memiliki sejumlah badan otonom maupun semi-otonom. Yang pertama adalah LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi, khususnya ini untuk meningkatkan kompetensi dari para pelaku ekonomi syariah. Kemudian yang kedua adalah Mass Foundation untuk membiasiswa pendidikan. Dan yang menarik terakhir adalah LCR, yaitu Sistem Pelaku Ekonomi Edukasi Syariah, sehingga masyarakat bisa mengakses pengetahuan syariahnya secara mudah, murah, dan di mana saja. Demikian, terima kasih.